Hei Bukupong, balik lagi Bukuno Lipong Kabar bahagia, kita kembali lagi di segmen Tanya-Tanya Orang Jepang Segmen kali ini, tema kali ini, kita mau ngebahas tentang biaya kehamilan Walaupun, ini ada korban ya, kebetulan ada korban yang dihamilin sama aku Ada korban Ya, kamu kan korban? Patient Ya, korban kan? Bukan Oh, patient maksudnya Bukan fixed team ya? Enggak Ya, walaupun, istriku ini ya, belum lahir kan? Karena sekarang baru bulan berapa? Ku umpet ya Baru bulan keempat, kemarin kita baru dari rumah sakit Itu rumah sakit besar Yang sempat kita bikinin video di sebelumnya Kalian, kalau belum nonton, nonton di sini Itu akhirnya kita milih rumah sakit yang Besar Yang besar Bagus Terkenal Yang bagus ya Tapi juga bersahabat biayanya Dari 3 rumah sakit yang kemarin kita kunjungin Satu yang paling bersahabat ya Ya, masih friendly kan? Friendly Sama lompat kita kan? Lompat kita bener Iya Tapi itu rumah sakit yang populer banget Maksudnya terkenal bagus Jadi, gak usah khawatir ya Tapi ya, kalau kita bandingin sama rumah sakit di kota-kota lain Mungkin mahal ya? Masih mahal ya? Iya Soalnya, ya itu kemarin kita udah sempat sebutin kan Kira-kira habis berapa puluh mang itu Dan, mengenai biaya itu Itu kan banyak teman-teman kita yang bilang katanya Pemerintah Jepang subsidi kok biaya kehamilan nanti dikasih Dikasih uang gitu dari pemerintah Emang ada sih ya? Iya, ada Support ya Ya, support Subsidi bentuk apa ya? Kayak Dikasih uang lah maksudnya gitu Untuk biaya melahirkannya itu ada lagi Tapi, sementara Karena Istriku ini belum melahirkan Jadi, belum bisa nerima uang yang buat kehamilan itu Buat kehamilan lagi ya? Buat melahirkan ya? Iya Nah, sementara buat cek kehamilannya dulu deh Kemarin Kita ke mana? Ke Kelurahan Terus dikasih apa? Dikasih tiket buat cek ya? Kayak gimana bentuknya? Ini Kayak gini ya Kayak gini Ini tiket diskon Ada Kehamilannya? Ya, kita udah pake satu lembar gang Jadi, udah dua kali kan? Dua kali Iya Ini Ini ada nominalnya sebenarnya ya Ada yang kayak pertama kali tuh Cover 10.000 yen Yang dua sampai seterusnya itu ya Cuma 5.000 yen ya? Iya, 5.000 yen Jadi, kalau Ternyata biayanya lebih dari itu Kita harus bayar sendiri? Iya, kita harus bayar Ini Ini bukan punya kit kan? Bukan punya kit Jadi, asuransi Asuransinya gak bisa pake Gak bisa pake Iya Makanya pemerintah tuh kasih tiket buat ini ya? Iya, diskon ini Diskon gitu Kalau seandainya Ternyata biayanya pemeriksaannya lebih murah dibandingkan ini Berarti gratis? Iya Gak usah bayar? Gak usah Tapi ada yang kayak gitu? Gak ada Pasti harus tambah Iya kan? Oh, tapi gak apa-apa lah daripada gak ada Iya Jadi, ini bener-bener Ada gunanya? Iya Jadi, jangan lupa bawa ini Kalau kita lupa Iya Gak ada diskon ya Gak ada diskon Kita harus pulang Pulang lagi Bukan ngambil ini? Berarti, kalau setiap orang yang hamil di Jepang Itu pasti ini Iya Dapet kertas ini Dapet tiket ini Iya, kalau pergi ke hurrahannya Kalau pergi? Iya Kalau gak pergi? Gak dapat Nah, iya orang gak tau ya orang hurrahannya ya Iya Jadi, harus ngelapor gitu ya Iya Dan, kalau kita dapat ini dari Tokyo Kita harus pergi ke Tokyo Tapi, Tokyo kemana-mana oke lah Boleh dipakai? Iya, tapi gak bisa hitam dengan Kanagawa ya Oh, berarti kalau teman-teman Misalnya tinggal di Kyoto, Osaka Berarti, lakurannya keluarga di situ Iya Nanti bisa dipakai di daerah situ ya? Iya, di daerah itu Oh, ini buat Tokyo ini? Iya, buat Tokyo Ini buat berapa kali sayang? Ini 14 kali ya 14 kali? Iya Kita udah pakai 1 kali? 1 kali Masih ada duang banyak Masih ada 14 kali Tapi, biasanya pemeriksaan itu berapa kali? Buat kehamilan itu? Hmm, 10 Atau, ya kalau cepat Gak pakai semua kan? Oh, iya sih kalau Iya Tapi, ada gak yang pakai yang ternyata lebih dari 14 kali pemeriksaannya? Enggak Gak ada Gak ada? Mungkin Mungkin gak ada? Iya, mungkin gak ada Tapi, kalau seandainya kita periksaannya ternyata 16 kali, 17 kali gitu Itu gimana? Kita harus, ya apa ya? Sendiri Bayar sendiri? Mungkin iya Bayar sendiri, guys Soalnya sampai ini aja Kemarin kita habis periksa rumah sakit besar itu habis berapa? Coba kasih lihat Ini kan? Kemarin, ini nih Ini kemarin kita habis banyak loh ini, guys Kira-kira 38 ribu 38 ribu yen Ini 38 ribu ya, kelihatan gak? Ini 34 ditambah 3.500 kurang lebih 38 ribu yen Iya, walaupun kita pakai ini Tiket Masih mahal ya? Terus yang kita bayar berapa ini? 21 ribu yen? 21 ya Oh, berarti karena kita punya tiket ini Ada potongan 17 ribu yen? Iya Oh, gitu guys Masih mahal, guys Mahal Ini masih biaya dompet sendiri habis 2,3 atau 4 juta Kenapa ini mahal? Soalnya kita pilih yang besar Rumah sakit yang besar kan? Mungkin itu ada juga hubungan ini Oh, kalau rumah sakit kecil bisa juga cukup ini? Enggak cukup mungkin Sama aja Boong Iya, tapi mungkin lebih apa ya Friendly gitu Lebih murah ya Iya Kalau ini kayaknya kurang bersahabat sama dompet kita ya nih 2,3 juta buat pemeriksaan pertama Wah Tapi sebelum itu udah beberapa kali ke rumah sakit sama klinik itu sering bayar Ya, itu juga bayar sendiri aja Jadi total udah berapa kali ke klinik? Oh, itu 50 ribu ya? Habis 50 ribu yen? Habis ya Berapa kali? Berapa kali? 4 kali? Atau 5 kali ya? 4, 5 kali kita habis 50 ribu yen Itu kurang lebih 5,5 juta ya 5,5 jutaan Iya, iya Baru ini baru bulan keempat Terus berikutnya ada lagi Terus terakhir biaya persalinan beda kan? Beda Tapi sebelum itu klinik itu gak ini kan cek itu Oh Kayak apa ya? Cek pertama Cek pertama Iya Tapi tetepnya habis berapa? Iya 1 mang gitu ya Setiap kali kurang lebih 1 mang Kurang lebih ya? Kan 5 kali ya 50 ribu yen Ini juga yang lebih mahal lagi Guys, itu dia biaya cek kehamilan di Jepang Iya Sekali kurang lebih 10 ribu yen Kurang lebih 1 juta lah anggap ya Udah habis 5 kali dan setelah itu kita ke rumah sakit besar Bawa tiket gini ya Bawa tiket ini Akhirnya dapat potongan Kita cuma bayar 21 ribu yen Ini rumah sakit besar ini ya Edan banget ini Seterusnya berarti ada kemungkinan besar harus bayar sendiri ya? Mungkin ya Kurang apa sih tiket ini kurang kan? Iya kurang Dan bisa aja ini 14 kali bisa aja nggak cukup ya? Iya Tapi ada juga sistem yang dari negara Uang kan? Ya jadi itu juga masih support kan? Bukan ini doang Dari perusahaan Dari perusahaan juga ada Uang ada kan? Nanti kita bahkan bahas ya maksudnya Kita dapat support atau dapat bantuan itu dari mana aja gitu Ini bener-bener satu kesempatan yang luar biasa Jadi kita bisa tahu lebih detail Kalau seandainya Kita punya istri Terus mau melahirkan di Jepang tuh Kira-kira habis bayar berapa sih? Tapi kurang lebih Yang kemarin kita sempat bahas Kurang lebih habis berapa? 80 man Kurang lebih itu guys ya Nanti nonton aja guys Kalau seandainya kita upload lagi video-video lain Sampai nanti Syacau melahirkan Itu kira-kira habis berapa? Ya lahiran itu Bayar banyak ya Bayar banyak Nanti kita total ya itu ya Iya Tapi ya sementara Beginilah Jadi kalau teman-teman ngebayangin Di Jepang tuh semuanya di cover Sama pemerintah tuh Enggak guys Enggak Tetap aja kita harus bayar sendiri Contohnya Ini baru 5-6 kali Kita ke rumah sakit Walaupun dapat Coveran ya Bantuan dari pemerintah Tetapnya kita bayar Habis 50 atau 70 ribu yen Iya Mahal guys Serius 70 ribu yen Aku baru ngel loh itu Berarti udah 8 juta kita habis Tapi gak apa-apa Masih kita bisa kabarkan Gak apa-apa Itu kalau punya anak katanya kan Rezeki bakalan datang tuh Jadi ya Habis segitu Demi anak tercinta nih Ayo cepetan keluar Oke guys Itu dulu ya Untuk perkembangan Mengenai Biaya Persalinan Atau ngecek kehamilan Di Jepang Semoga bisa bermanfaat Dan komen di bawah Kalau di Indonesia Seperti apa sih Biaya buat ngecek kehamilannya itu Ditanggung semuanya Oleh BPJS Dan kalau ada pertanyaan Ya Komen di sini ya Sampai di sini dulu Video kali ini Thanks for watching Always be smart And Bye-bye